Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia, Erlangga Hartarto, menyalurkan kredit usaha rakyat kepada debitur yang merupakan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah. Pada tahun ini, Menko Perekonomian menaikkan alokasi kur menjadi Rp373 triliun. Dari alokasi kur sebelumnya, sebesar Rp285 triliun pada tahun 2021. Dalam kunjungan ke Provinsi Sumatera Selatan, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto menyerahkan secara langsung kredit usaha rakyat atau kur kepada puluhan debitur di Provinsi Sumatera Selatan. Puluhan debitur merupakan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah, seperti kelompok pedagang bakso, kelompok petani sawit, dan kelompok pembuat songket. Erlangga Hartarto mengapresiasi capaian kredit usaha rakyat yang digelontorkan di Provinsi Sumatera Selatan yang mengalami peningkatan sebesar 100 persen, yakni terjadi peningkatan dari Rp4,4 triliun pada tahun 2020 menjadi Rp8 triliun pada tahun 2021. Pada tahun 2022 ini, pemerintah secara keseluruhan menaikkan alokasi kur dari Rp285 triliun pada tahun 2021 menjadi Rp373 triliun. Kur ini disaluruhkan bisa untuk semua aspek seperti perdagangan, perkebunan, pertanian, jasa, dan lain-lain. Kur ini juga diberikan subsidi suku bunga. Jika biasanya bunganya sebesar 6 persen, maka pemerintah mensubsidi menjadi 3 persen sampai akhir tahun 2022 ini. Meningkatkan kesejahteraan dan pemulihan yang di tahun 2020 itu sekitar Rp4,4 triliun, dan di tahun 2021 Rp8 triliun. Dan untuk kreditnya diberikan bunga 3 persen sampai akhir tahun, dan pemerintah memberikan subsidi tambahan sebesar 3 persen. Dan tentunya ini akan didorong bahwa kredit usaha rakyat ini bisa untuk menggerakkan usaha UMKM dan juga usaha dalam bentuk klaster diberikan, tadi pagi diberikan kur klaster juga untuk replanting sawit. Ada beberapa aspek bang Manko yang boleh saya laporkan mengenai kore ini. Tahun 2020 kita dikurang Rp4,4 triliun. Habis, belum sampai Desember kuota Rp4,4 triliun diselesai. Yang saya monitor adalah tingkat not performance loadnya. Ternyata hampir dikatakan 0. 2021 meningkat tajam lagi, menjadi lebih kurang Rp8 triliun. Sebagai bentuk komitmen pemerintah dalam penanganan COVID-19 dan penguatan pemulihan ekonomi, pemerintah mempersiapkan anggaran sebesar Rp455,62 triliun untuk penanganan COVID-19 dengan 3 klaster kesehatan. Dari Palembang, Bukamak Teriza, Palepi, AI News melaporkan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.